Kalau kita punya masalah, kita punya keinginan, kita tidak datang sama Allah, kita tidak menghadap kepada Allah, itu tandanya kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal bengkel untuk motor mobil kita yang rusak. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus. Dan bahkan konyolnya, kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban, buat ban kita yang kempes. Padahal kalau kita datang kepada Allah, Allah tidak perlu menanya kepada kita, kenapa? Karena dia sudah mahat tahu. Kenapa dokter masih perlu bertanya? Kenapa bengkel masih perlu bertanya? Karena mereka menganggap kita yang punya badan. Mereka menganggap kita yang punya motor, sehingga kita yang lebih tahu tentang penyakit badan kita, tentang penyakit kendaraan kita. Tapi Allah tidak perlu menanya, karena dia sudah mahat tahu. Siapa yang sedang punya kesulitan? Siapa yang sedang punya masalah? Yuk, kita belajar. Kita belajar dari kisah seorang sahabat, seorang kawan yang namanya Malik. Kita belajar dari dia, betapa dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah. Tiga tahun lamanya dia berusaha menyelesaikan dia punya masalah, tidak kelar-kelar. Tapi begitu dia datang kepada Allah, subhanallah, kunfaya kunnya Allah berlaku. Kalau Allah sudah berhanda, maka kehendaklah dia akan terjadi. Kalau Allah sudah bilang, kunfaya kun. Ada seorang kawan, sebut saja begitu, namanya Malik. Ini Malik, sudah tiga tahun dia punya masalah yang enggak, selesai-selesai. Apa masalahnya? Satu, dia punya masalah utang. Kedua, dia punya masalah dengan istrinya. Yang ketiga, dia punya masalah dengan anaknya. Di tahun ketiga, dia bermasalah. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ketika dia sudah enggak ketemu, jalan penyelesaian masalahnya ini, subhanallah. Dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Dia bilang sama Allah, enggak dah, ini penghabisan dah. Habis sudah enggak ada lagi jalan. Sebagian bertanya, Emang apa sih masalah yang sudah membuat Malik itu, kok mau bunuh diri? Tadi itu, tiga masalah tadi. Sebenarnya sederhana. Tapi kalau kita tidak tahu kemana kita nyari pertolongan. Kalau kita tidak tahu kemana kita nyandarin diri kita. Emang begitu nasibnya. Masalah kecil bisa menjadi bahaya. Jadi rupanya di tahun ketiga, ketika si Malik punya masalah, semuanya memuncak. Di tahun ketiga, di hari minggu, ada rentenir datang ke dia punya rumah. Itu rentenir ngomong begini sama si Malik. Kalau lo gak bisa nyiapin duit 15 juta, besok seneng, jam 10. Pilihannya cuma dua. Satu, lo kosongin rumah ini. Atau yang kedua, gue yang ngosongin di rumah. Sebenarnya ini, ya bukan juga masalah enteng sih. Tapi kalau urusan lagi padat terang, malah 15 juta barangkali masih bisa nyari kanan kiri. Tapi Malik udah gelap. Gelap gitu. Dia cari pinjaman kanan mentok, kiri mentok, depan mentok, belakang mentok. Putus asa. Kedatangan tamu yang pertama sudah membuat Malik itu bongkok gitu. Agak nunduk gitu. Habis si rentenir datang, kemudian datang tamu yang kedua. Lah tamu yang kedua ini siapa? Tamu yang kedua ini istrinya. Rupanya istrinya sudah dua tahun pisah ranjang, ibu. Dua tahun pisah rumah. Si istri datang. Apa kata si istri? Bang, kalau sampai besok abang belum juga tanda tangan surat cerai saya. Kayaknya besok bakalan ada yang datang ngejemput abang dah. Mau dipaksa nih. Begitu. Jadi besok jam 12 saya tunggu dah di pengadilan agama. Jadi kata tubi ini, jam 12 besok ditunggu di pengadilan agama. Terima kasih. Terima kasih.